Menghapus Jejakmu merupakan lagu hit single Peter Pan di album Hari Yang Cerah yang rilis di tahun 2007 silam. Penasaran dengan pembahasan dan ulasan kali ini? Sebelum kita lanjut, kita intro opening dulu ya. Check it out! Membahas soal lagu Peter Pan yang satu ini mungkin gak ada habisnya. Soal kedalaman makna lirik dan musik lagu ini saling berkaitan antara masalah pribadi sang pencipta lagu, masalah internal band, dan genre musik yang tak biasa di lagu ini. Masalah pribadi yang menerpa sang pencipta sekaligus vokalis band ini yaitu Ariel yang diterpa isu perceraian dengan sang istri kala itu yaitu Sarah Amalia. Mengundang akan adanya cocok logis soal lagu ini dengan masalah pribadi Ariel yang konon menyinggung sang istri di lirik lagu ini. Diperparah dengan model video klip lagu ini yang diperankan oleh Dian Sastro yang memiliki model rambut pendek dan hampir menyerupai Sarah Amalia istri Ariel kala itu. Sebelum album ini rilis juga, sempat ada kericuhan di internal band yang berbuntut pemecatan Indra dan Andika. Nah, di lagu ini konon menyinggung kedua mantan personil Peter Pan ini, baik Sarah Amalia ataupun Indra dan Andika. Entah apa dan siapa yang disinggung dalam lagu ini atau memang lagu ini asal bikinan Ariel doang. Tapi yang jelas, di lagu ini menyinggung soal perpisahan dan perpisahan ini bukan penghalang untuk karakter si aku dalam lagu ini melanjutkan kehidupan ke depannya. Soal genre dan aransemen musik di lagu ini benar-benar berubah 180 derajat dari kebiasaan Peter Pan mengaransemen lagu. Seperti kita tahu, macam lagu dengan judul sahabat, topeng, mimpi yang sempurna, dan ada apa denganmu, serta bintang di surga. Kebanyakan disusun dengan bernuansa pop rock, dengan gebukan drum yang berenerjik dan permainan gitar, improvisasi teknik oktav yang keren antara lead gitar dan rhythm. Mungkin juga ada beberapa lagu sebelumnya dari Peter Pan yang mirip dengan lagu yang kita bahas ini. Namun tak pernah berada di urutan pertama atau menjadi hit single dari sebuah karya dari Peter Pan ini. Yang lebih menonjol lagi, lagu Menghapus Jejakmu ini aransemen musiknya agak centil dan lebih terkesan feminim banget. Namun beberapa tahun terakhir, ada beberapa fakta yang terungkap soal lagu yang kita bahas ini. Yang sebenarnya lagu ini awalnya diciptakan oleh Ariel untuk dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari, namun ditolak dengan beberapa alasan. Salah satunya yaitu lagu ini tidak diperhitungkan Bunga Citra Lestari atau BCL akan menjadi hit bila dibawakannya nanti. Namun ternyata dugaannya bertolak belakang. Lagu Menghapus Jejakmu ini sukses menjadi hit di jamannya dan berhasil membuat Bunga Citra Lestari akhirnya menyesal untuk beberapa saat. Dari cerita yang kita bahas, baik masalah pribadi maupun band hingga story-nya sama serunya jika kita sama-sama bahas. Jadi untuk teman-teman yang tahu banyak soal lagu ini dan pembahasannya ini masih kurang detail, jangan ragu-ragu untuk menambahkan di kolom komentar. Dan sekilas info untuk nama Peter Pan sendiri diambil dari singkatan kalimat pengen terbang. Makanya bandnya yang awalnya nama Peter, namun nama Peter ini masih kedengarannya aneh, maka dilengkapilah nama Peter ini dengan nama Peter Pan. Menurut story dan artikel, nama Peter Pan ini diberikan oleh ibu keyboardis Peter Pan kalah itu yaitu Andika. Makanya setelah Andika dan Indra cabut, Andika bersikeras ingin mengambil kembali nama tersebut dan Ariel dan kawan-kawan tidak diizinkan menggunakan nama Peter Pan lagi. Namun tidak bisa secepat itu, Ariel dan kawan-kawan mengganti nama Peter Pan dengan nama yang lain sebab mereka dengan nama Peter Pan masih terikat kontrak dua album lagi untuk bisa mengganti nama Peter Pan. Walaupun pada akhirnya Andika memperbolehkan kembali mantan rekan bandnya ini menggunakan nama Peter Pan, namun Ariel CS tetap ingin mengganti nama band mereka selepas dua album nanti. Di sini bisa ditarik kemungkinan terciptanya lagu menghapus jejakmu ini yang menyinggung atau menyayangkan sikap Andika ini. Ini cuma pikiran iseng aja ya setelah aku membuat video, jadi sebenarnya yang Peter Pan itu siapa? Apakah Ariel, Uki, Lukman, dan Reza ataukah Andika dan Indra? Kan bisa saja setelah Peter Pan mengubah nama menjadi Noah, Andika kan bisa saja menggunakan nama Peter Pan, bukannya The Titans. Kasus ini hampir sama dengan kepemilikan nama Duo Ratu. Walaupun kedua belah pihak antara Maya Estianti dan Ahmad Dhani saling mengklaim nama Ratu, namun secara sirsila sejarah menimbulkan beberapa pertanyaan, yang sebenarnya Duo Ratu itu siapa? Apakah Duo Ratu yang berganti nama menjadi Duo Maya? Atau Duo Ratu yang dulu ada namun dibebarkan oleh Ahmad Dhani? Oke, kasus soal pemilikan nama ini sepatutnya bukan untuk diperdebatkan, tapi ambil hikmah dan positifnya doang. Oke, Peter Pan sendiri di lagu menghapus jejakmu ini kembali menuai banyak pujian. Walaupun sangat sedikit yang menyadari kalau di lagu ini, Peter Pan berubah banyak musiknya. Dan juga tak banyak yang mengetahui soal keterlibatan Eros Chandra Gitar Silla on 7 juga ikut turun tangan dalam proses pembuatan lagu sekeran ini. Jadi saya sedikit cerita lagi ya. Setelah Peter Pan menyelesaikan aransemen musik lagu ini, hasilnya dinilai tidak cocok dengan genre yang biasa dimainkan oleh mereka. Jadi diputuskannya bahwa lagu dengan judul menghapus jejakmu ini tidak dimasukkan ke album Hari Yang Cerah. Sang pencipta lagu, sekaligus pokalis yaitu Ariel, menawarkan lagu tersebut kepada Bunga Citra Lestari. Disertai permintaan agar nama Ariel tidak dicantumkan sebagai pencipta lagu. Namun sayang, Bunga Citra Lestari enggan menerima lagu tersebut dan pada akhirnya Peter Pan memasukkan kembali lagu ini ke album Hari Yang Cerah. Karena saat itu band sudah mendekati batas waktu untuk penjelasan album. Saya sendiri sebagai pembuat video, ada momen emosional mengenai lagu ini. Seputar kehidupan yang harus berjalan, entah itu siapa dan bagaimana keadaan atau seseorang ada di depan, baik atau buruk, tidak bisa menghalangi kita, manusia memiliki mimpi untuk menjutkannya. Ya, saya lebih kena di bagian rapnya sih. Dan pada akhirnya, album Peter Pan dengan tajuk Hari Yang Cerah terjual lebih dari 300 ribu kopi. Suatu penurunan penjualan jika mengingat album sebelumnya yaitu Bintang di Surga tercatat sebagai album paling laku sepanjang sejarah musik Indonesia yaitu terjual 3 juta keping. Kembali lagi di lagu Menghapus Jejakmu yang merupakan sebuah lagu patah hati yang dibalut dengan nuansa ceria yang akan membuat seseorang patah hati terhipnotis untuk tetap berjalan di tengah kesedihan atau masalah mereka. Pop isi listening namun tidak murahan dengan batikan gitar yang simple dan keren dipadu dengan aroma perkusi yang akustik banget, tenang dan santai. Apalagi lagu ini memiliki video klip yang sangat keren pada masanya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai lagu yang berjudul Menghapus Jejakmu dan sedikit celotehan-celotehan saya mengenai sejarah lagu ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube saya. Bersaya dan tim semakin semangat membuat video-video keren lainnya. Yang ingin follow-followan bisa follow social media kita. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Mohd Wajirin. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax